motor bit dua tak padahal ini mesin patah langsung saja kita bongkar apa sih yang menyebabkan kenal pot sampai berasap parah sampai kayak gitu kasihan yang di belakang terasapin ya jadinya mulak nah saat proses pembongkaran jangan lupa baca bismillah supaya pekerjaan kita lancar seperti biasa kita buka kenal pot kita buka koper engine meskipun tidak dipisahkan dengan rangkanya itu juga bisa tapi yang lebih mudah tinggal kita pisahkan seperti ini kalau pekerjaannya tidak susah kemudian kita buka semua komponen komponennya kopnya kita lepas orinya kita lepas kemudian baut tanamnya belum dilepas kita lepas dulu gigi sintriknya menggunakan kunci 8 kemudian baru baut tanamnya yang pinggir menggunakan kunci 10 kemudian apalagi ya saya bingung bongkarnya bercanda teman-teman nah kita lepas dulu semua baut-bautnya ya nah kemudian baut tanamnya bukan baut sih ini namanya mur murnya kita lepas menggunakan kunci 12 ya jadi jangan sampai pahili baut sama mur terkadang untuk pemula itu susah bedain mana baut mana mur nah seperti ini udah lepas tuh tinggal kita tarik seperti ini nah tuh itu keraknya banyak banget ya ini motor bit ISP ya kode keempat empat ya temen-temen nah seperti ini kemudian gigi sintrik lepaskan kemudian bagian lidah tensioner kita lepaskan dulu sama pakingnya ya nah pakingnya kita lepaskan kemudian kita tarik nah dikit lagi kena nah udah kena nih lihat tuh bagian liner pistonnya baret-baret nah ini yang menyebabkan ngebul parah seperti motor dua tak tuh di bagian pistonnya macet parah ya ini bekas macet kemudian dikasih oli baru bisa hidup jadinya ngeloon seperti itu ya kita lepas ya sepinya nah dan untuk melepas pennya ini kan bekas macet jadi sulit ya kalau ditusuk pakai kunci tes sulit ya udah kita tracker ajalah seperti biasa supaya mempermudah pekerjaan kita kalau udah baca bismillah pasti semua pekerjaan menjadi lebih mudah tidak susah-susah yang susah itu apa coba ya yang susah di dunia ini apa ya saya kurang paham sebenarnya semuanya mudah tidak ada yang susah ya Nah lihat ini bagian pistonnya ini nah ini harus di-quarter ya ganti piston oversize untuk motor bit bisa di OS kecuali motor Matic Yamaha nah kemudian satu lagi yang menyebabkan ngebul tipis itu di bagian silclepnya jadi wajib kita ganti setelah bongkar seperti ini ya wajib kita sekir wajib kita ganti silclepnya supaya tidak ngeloon tidak ngebul kasihan yang di belakang supaya oli tidak cepat habis ngeperhatikan saat proses pembongkaran diingat-ingat jangan sampai tertukar kayak yang dulu-dulu pelatuk sampai tertukar padahal sudah jelas ada in ada X mana disimpannya ya kemudian cara pembongkaran pelclepnya mudah tinggal diganjal bawahnya pakai kain ya untuk menekan klep tinggal gedor aja pakai palu martil sampai bejad jangan ya jangan sampai bejad nanti kita ganti rugi cukup diketuka aja ini udah lepas tuh ya tuh kerak-keraknya nanti kita bersihkan aja di penyebab motor ngebul itu ini nih nah silclep yang karet ini ini juga udah the wear jadi yang perlu kita ganti silclep sama piston 500 ribu beres sediakan aja uangnya nanti kita selamat menikmati 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 stasi motor bit ISP ya yang starter halus itu ngebul setelah saya lakukan proses quarter ganti piston set seperti ini ya OS Oversight 50 naik dari standar Nah kita pasang ring piston sudah ada di video sebelumnya temen-temen bisa cek di video Reels ya ada kemudian setelah itu pasang yang sepi pengunci pen piston pen pistonnya kita pasangkan kemudian langsung kita pasangkan jangan sampai salah untuk posisi penyimpanannya yang in itu ya di atas ya kalau di atas itu lebih enak ya kemudian jangan lupa pakai plastik seperti ini kita masukkan pengancingnya kunci ya kalau misalkan tidak dipasang ini sepinya nanti pen pistonnya bisa merusak liner linernya bisa baret baret teman-teman ya Nah kemudian sesuaikan lagi ring piston sesuai impian kita ya jadi celahnya harus disesuaikan jangan lupa kasih oli pasang dua buah pin dowel atas bawah sebelah kiri kemudian setelah itu tinggal kita pasang paking dan untuk paking kertasnya ini berbeda dengan bit karbu ataupun bit fi sebelumnya ini pakenya bit ISP jadi jangan sampai salah untuk paking kertasnya ini ya harus diperhatikan kalau paking sengnya itu sama dengan bit fi bit ISP itu sama saja Nah kemudian di bagian linernya kita kasih selai olay selai olay nah kita masukkan seperti ini lidah tensionernya tekan kebawah masukkan dulu celah ring pistonnya dulu setelah masuk celahnya tinggal tekan bagian punggungnya menggunakan ramu ataupun curug ataupun linggis ya sambil kita goyang-goyang kalau dimasukin digoyang-goyang pasti masuklah dijamin itu ya tuh udah masuk kemudian rantai keteng tinggal tarik ke atas jangan ke dalam tariknya ya nah udah masuk kemudian paskan seperti ini tinggal kita posisi topkan posisi top bisa kita lihat langsung oleh mata di pistonnya ataupun di garis magnet ya pasang lidah tensioner bagian bawah kemudian kita lap sisa oli olinya kemudian sediakan paking seng dan dua buah pindowalnya nah pasang dua buah pindowal atas dan bawah sebelah kanan kemudian paking seng kita pasangkan kalau misalkan permukaan masih rata dan paking sengnya itu berwarna kan cat hitam nggak perlu dikasih lem setelah itu kita rakit bagian headnya nah silklapnya kita ganti menggunakan yang baru sebelum pasang silklap pasang ring bawah ya kemudian klap udah seskir ya teman-teman kemudian untuk pemasangan perklap yang rapat di bawah dan yang ada marking di atas jadi yang rapat di bawah yang renggang di atas jadi yang renggang-renggang itu di atas ya teman-teman kemudian paksang kuku klapnya tinggal tekan aja pakai jari ramu seperti ini udah kuat lah kalau motor cc kecil emang udah masukin ya ya beda dengan 500 cc kemudian pasang noken asnya posisi noken as seperti ini diposisikan bebas ya pasang bautnya kemudian langsung kita kencangkan supaya tidak lupa terkadang kita suka pikun lupa kalau nggak dikencengin terlebih dahulu nanti lupa kemudian jangan lupa ini pelatuk klep yang in yang X nya harus diperhatikan yang X itu ada tanda e-nya yang yang in ada tanda in-nya jangan dibolak-balik kalau terbalik nanti bisa kacau dan bisa terberat dan tenaga ngempos karena saya sudah tiga kali menemukan kasus pelatuk klepnya terbalik yang in disimpan di X yang X disimpan di in itu bagaimana caranya itu tidak melihat ya Nah kita pasang pen pennya juga harus benar sesuai dengan dudukan bautnya nggak bisa dibolak-balik ya kalau dibolak-balik bisa asal jangan dibolak-balik dudukannya kita langsung kencangkan ya setelah itu langsung pasang ya Nah kita pasangkan Nah kalau misalkan sedikit keras itu tandanya pin dowel masih nyelap tinggal kita ketuk menggunakan palu karet ya jangan pakai palu besi kalau pakai pol besi nantinya dakon pasang ringnya pasang murnya ya kemudian tinggal kita kencangkan jangan lupa baut yang di sebelah kiri baut 10 nya kita masukin masukin ke dalam ya jangan keluar kemudian kencangkan langsung menggunakan kunci torsi kita atur torsinya ya kita atur di 18,5 sampai dengan 19 nm mau sampai 20 nm juga tidak masalah asal jangan lebih dari itu ya nanti terlalu kencang noken as bisa jadi syarat temen-temen nantinya noken as untuk bearingnya bisa cepat rusak karena ketekan ya jadi hati-hati cara pengencangan motor bit ini jangan sampai membuat si noken as jadi tertekan untuk bagian bearingnya nantinya cepat rusak oke setelah saya kencangin kita topkan lagi ya topkan cara ngelihatnya di magnet aja garisnya harus sesuai dengan tanda panah di top kemudian setelah posisi noken as bebas pasang gigi sintrik titiknya menghadap ke depan untuk garis gigi sintrik horizontal ya atas bawah kemudian kita pasang bautnya ya nah seperti biasa baut-bautnya seperti ini jadi bautnya jangan sampai tertukar dengan bau dudukan rocker arm karena beda panjangnya ya beda dikit langsung kita pasangkan kencangkan seperti biasa menggunakan kunci 8 kita turunkan dulu penekan lidah tensionernya kemudian langsung pasangkan lagi tutupnya kencangkan lagi karena udah top ini tinggal kita torsi saya torsi di angka 16 Nm untuk baut baja ini karena baut baja ini ya jadi harus kencang teman-teman kemudian setelahnya kita atur ya yang inch 0,10 yang X 0,15 kita atur mau dirapetin boleh mau direnggangin boleh tergantung selera kita masing-masing ya yang penting yang X harus lebih renggang daripada yang in kemudian kita pasangkan masukin olinya jangan lupa tutup bautnya dikencengin kemudian kita cek olinya yang naked head nah kita putar pakai impact kalau nggak ada impact diengkol-engkol di bagian selahan bisa kemudian karetnya kita kasih lem di bagian cekungannya saja nggak perlu semuanya kita pasang langsung tutupnya ya kemudian bautnya kita pasangkan luarannya nggak apa-apa buladig seperti ini yang penting dalamnya sudah bersih dipersihkan saya sama thinner udah bersih kinclong tadinya lada banget seperti hitam seperti wajah-wajah yang lagi berjemur berhari-hari kemudian pasang karet anti-getarnya ini disini di tengah-tengah biasanya pada lupa pada lengit ya nah kemudian cover engine-nya kita pasangkan lagi kalau nggak dipasang itu sungguh luar biasa lupa nantinya selangnya kita masukin ke liangnya sini nah oke kemudian tutupnya yang atas kita pasangkan lagi tinggal nge-clip pin aja klip-klip sampai nge-clip ya nah oke ini udah sedikit nge-clip tinggal kita pasang baut-bautnya baut 10 yang satu yang ada ringnya seperti di baut jok itu disini kemudian baut skrup ada tiga ada empat ya nah baut skrupnya kemudian setelah ini kita pasang intake manipul dan throttle body throttle body udah pas udah dibersihkan di bawah manipul ada bonit ya bonit kemudian langsung kita kencangkan setelah kencang kita pasang filter udara ya filter udara kita pasang kemudian setelah filter udara kenal pot kita pasangkan juga ya selang hawa pasangkan kemudian kita langsung naikkan ke mesin ya temen-temen pasang bagian EOT injektor TPS ya ICP spool kita pasangkan setelah itu kita hidupkan nah udah hidup kita diamin 10 menit dulu ya jangan di belayar belayar dulu biar penyesuaian inderiannya dikit aja kan ini udah bisa langsung keber motor nah setelah 10 menitan baru kita coba belayar temen-temen untuk mengetes kualitas dari quarteran tersebut apakah bagus atau tidak sesuai dengan request nah langsung sekarang geber nih geber sambil kita lihat kenal potnya masih berasap atau tidak kalau masih berasap gagal senpak parang lagi nah dan ternyata sudah berhasil temen-temen jadi begitulah tutorialnya ya